Pengguna jalan dari kota Lubuklinggau menuju ke Bupaten Muratara diminta lebih berhati-hati, jangan mudah terlena saat melewati jalan lurus Jalinsum Muratara. Tahun 2021 lalu terjadi 20 kasus kecelakaan lalu lintas di Jalinsum. Pengguna jalan dari kota Lubuklinggau menuju ke Bupaten Muratara diminta lebih berhati-hati dan jangan mudah terlena saat melewati Jalinsum Muratara yang lurus. Kasat lantas Polres Muratara AKP Nasrudin mengatakan, kecelakaan di Jalinsum memang sering terjadi, baik siang hari maupun malam. Penyebab kecelakaan cukup beragam, mulai dari gangguan hewan ternak, jalan rusak, dan hingga masalah pengemudi ngantuk karena kondisi jalan lurus. Ia mengatakan kecelakaan di tahun 2021 lalu sebanyak 20 kasus lakalantas. Berupa mengalami kecelakaan tunggal dan rata-rata penyebabnya adalah akibat ngantuk, gangguan ternak, dan jalan rusak. Karena masyarakat kita sudah paham dengan kondisi jalan, tapi kalau masyarakat luar dari Muratara karena terlena, karena jalan tadi lurus, jadi kadang-kadang ada lubang kecil terjebak atau ada juga salah satu penyebabnya hewan ternak di kita. Tahun ini total kita 20 menurun dari tahun 2020. Maka lantas ya Pak? Iya, alhamdulillah menurun. Tunggal yang banyak. Tunggal Pak ya? Iya, itu tadi dimasuk human error tadi. Mungkin ngantuk, dipaksakan, lelah, dipaksakan juga. Nah makanya kalau lelah atau ngantuk, diusahakan istirahat. Kami juga mohon kepada rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada masyarakat kita. Kasar lantas mengimbau kepada pengendara melintas jalin Sumuratara, dan jika mengalami lelah dan letih, pengendara diharapkan dapat istirahat terlebih dahulu. Tim Silampari TV melaporkan.